Polisi menangkap 2 dari 8 pelaku pembegalan sepasang kekasih di Medan Sumatera Utara. Para pelaku merupakan kawanan geng motor yang sebelumnya membawa sepeda motor korban. Berbeka rekaman CCTV yang viral di media sosial, tim gabungan Satres Krim, Polrestabes Medan dan Polsek Medan Timur menangkap 2 dari 8 pelaku pembegalan. Karena berupaya kabur, satu diantaranya terpaksa ditembak di bagian kakinya. Sebelumnya dari rekaman kamera pemantau memperlihatkan para pelaku yang awalnya melaju searah dengan korban, tiba-tiba menghentikan korban dengan paksa sembari mengacungkan senjata tajam ke arah korban. Bahkan saat korban berupaya melamatkan diri dan terjatuh, salah satu pelaku sempat nyaris akan melukai korban dengan senjata tajam. Kami tidak bisa menayangkan gambar secara utuh karena mengandung unsur kekerasan. Di taman yang sekarang, mereka ini sebenarnya seripis, jadi sudah dua kali dan tiga kali. Namun setelah kita laksanakan penangkapan dan hasil dari penjidikan, ditemukan bahwasannya dari 8 pelaku ini merupakan anggota dari dua geng motor. Yaitu yang pertama geng motor APST, yaitu anak Petaran Siap Tempur. Dan geng motor GBC, yaitu garapan berada di sini.